hai 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 semuanya aku melagi di channel aku aslimnya Ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat hijab ya temen-temen hijab baru gitu Oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat hijab baru ya teman-teman sebelumnya sebenarnya aku udah pernah buat tutorial cara membuat hijab ya teman-teman tapi disini aku akan memberikan tutorial yang hijab yang yang lainnya teman-teman Oke langsung aja nah disini tuh selain aku memberikan tutorial cara membuat hijab disini itu aku juga mau memakai baju gamis gitu ya teman-teman Oke langsung aja nah disini eh yang pertama nih teman-teman aku bakal membuat bajunya dulu ya teman-teman sebelumnya kayaknya aku pernah buat tutorial baju ini ya di video sebelumnya Oke jadi disini yang pertama kalian ganti baju terlebih dahulu ya teman-teman ke kamar nah disini kalian masuk ke kamar lalu kalian ganti baju ya teman-teman kalian ganti baju yang tembak rupa ya teman-teman nah yang ini ya yang casual world spring 4 yang ini overall yang ini ya kalian ganti baju yang ini selalu disini kan boleh ganti warnanya boleh enggak ya teman-teman disini aku pengen ganti warnanya enak kalian bisa cara edit lalu kalian tinggal klik aja yang color ya teman-teman lalu kalian tinggal ganti warna aja kalian terserah sih kalian mau ganti warna apa disini aku pengen warna ini ya teman-teman nah selalu udah kalian ganti warna disini kita langsung aja untuk ke depan ya oke selalu udah disini kalian ke karakter yang boy ya teman-teman itu butuh bantuan karakter yang boy lalu disini kalian masuk ke dalam kamar lalu kalian ganti baju ninja ya teman-teman karena harus ganti baju ninja oke selalu udah kalian ganti baju ninja teman-teman disini kita langsung aja untuk ke rumah yang grill ya nah seperti ini selalu udah disini kalian dekatin karakter grillnya teman-teman lalu disini kalian tinggal klik gulain aja lalu klon ya lalu disini kalian klik action buat melepasinnya lalu kalian pepetin ke tembok nah ke temboknya teman-teman itu buat melepasin yang satunya ya sampai ada tulisan telak nah seperti ini ya lalu kalian tinggal klik gulain lagi lalu kalian tinggal klik action ya teman-teman lalu buat ngilangin kalian tinggal klik aja yang klon ini selalu udah kita langsung aja untuk ganti ke karakter yang grill lagi ya teman-teman oke selalu udah seperti ini kita dekatin ini ya teman-teman kita ada kesini dulu selalu udah seperti ini disini kembaran kita ini kalian gantiin baju ya teman-teman kalian tinggal klik kembaran kita lalu klik tombol baju kalau gak ada tombol bajunya disitu kalian tinggal bujuk-bujuk dulu ya teman-teman kalian puji dulu nanti bakalan muncul ke tombol bajunya lalu disini kalian tinggal klik aja yang tombol baju lalu disini kalian tinggal ganti aja baju yang wedding dress 2 ini ya teman-teman ya wedding dress 2 ini sebenarnya terserah kalian sih kalian mau pake bawahnya apa tapi aku yang ini ya teman-teman selalu udah disini kalian ganti warna ya kalian tinggal ke cara edit aja lalu kalian ganti warna ya teman-teman itu di kembaran kita disini warnanya bakal aku samain ya teman-teman sama baju yang aku pake warnanya selalu udah seperti ini teman-teman disini aku wedding dulu ya nah disini aku bakal pakein hijab si grillnya ini dulu ya teman-teman nah disini aku akan memberikan tutorial cara memakai hijabnya oke nah disini kalian tinggal klik menu klik props lalu klik furniture klik z-button ya teman-teman lalu disini kalian tutup ke z-buttonnya lalu klik menu klik props klik z-button di bagian props please lalu kalian scroll ke bawah nah disini ada tulisan skill ya teman-teman nah disini kalian tinggal klik 5 aja lalu klik yang xc or a nah disini kalian klik yang y oh iya sebelum itu disini kalian kalian sebenernya bebas ya teman-teman mau pake rambut yang apa tapi gak tau juga sih bisa apa enggak ya teman-teman semuanya nah disini tuh aku pake rambut yang ini ya teman-teman nah aku pake rambut yang ini jadi kalo pake rambut yang ini tuh bisa nanti bisa butak gitu ya teman-teman nah kalo pake rambut yang ini bisa butak kalo rambut yang lain aku gak tau sih teman-teman aku belum mencoba kalau pake rambut yang lain ya nah disini aku saranin biar nanti berhasil untuk butaknya kalian pake rambut yang ini ya teman-teman nah yang ini kalian pake rambut yang ini ya aku lupa ini nomor berapa tapi kalian pake rambut yang ini aja Nah ini tuh nanti bakalan bisa Botak ya kalo kalian pake rambut yang ini Setelah udah kalian tinggal Jodoh lagi aja ya temen-temen Lalu disini kalian tinggal klik Zabotanya lalu klik yang kali 5 Lalu klik yang yamin 2 kali ya 1 2 lalu klik Sistem setting Nah disini di bagian ini kalian Klik aja ya temen-temen sampe gak centang Jadi kalian tinggal klik aja Biar gak centang ya temen-temen di bagian itu Lalu disini kalian Zabotanya lagi Lalu disini kalian kali 5 juga Lalu kalian tinggal klik yang y plus 2 kali Juga ya temen-temen Nah udah botak kan temen-temen Nah kalian bisa lihat Ini udah botak ya temen-temen orangnya Nah jadinya seperti ini Jadi ini tuh kembali lagi Tapi ini tuh rambutnya gak ada ya temen-temen Lalu setelah udah seperti ini Setelah udah seperti ini temen-temen Kita langsung aja untuk pakein hijab ya Nah caranya tuh kalian masuk ke dalam Dalam kamar Lalu disini kalian ke tempat untuk ganti baju Lalu klik yang air aksesoris Nah disini kalian klik yang head G2 ini ya temen-temen yang ini Lalu disini kita langsung aja untuk Ini ya temen-temen rambutnya hati itu Agak kelihatan gitu Kadang-kadang ya Nah disini kalian Tinggal klik menu klik props Ini tuh kameranya aku deketin tuh ya temen-temen Lalu disini kalau kalian mau ngatur Disini kalian tinggal klik cara edit aja Lalu disini kalian tinggal klik yang cara edit aja Lalu disini kalian scroll ke bawah Nah disini tuh di bagian Potation, Rotation, Skill ya temen-temen Nah disini kalian tinggal klik aja yang akhir ini ya Kalian tinggal klik aja Lalu disini kalian tinggal atur-atur aja ya temen-temen Untuk ininya Sampai bener-bener ngepas Oke aku atur-atur dulu ya temen-temen Biar kayak seperti hijab gitu Oke Setelah udah menurut kalian ngepas seperti ini Jadinya seperti ini ya temen-temen Setelah udah menurut kalian ngepas Disini kan di bagian lehernya Masih agak kelihatan ya temen-temen Nah disini kalian tinggal tambahin aja Kalian bisa klik menu klik props Lalu disini kalian tinggal klik yang head aja ya temen-temen Lalu klik yang headband ini ya Nah disini kalian tinggal atur-atur aja Tidak buat nutupinnya ya temen-temen Nah disini tuh kalian bebas ya temen-temen Mau kalian kasih warna apa enggak Kalian mau warnain apa Nah disini aku bakal warnain warna putih aja ya temen-temen Kalian tinggal ganti aja Jadi kalian bebas ya temen-temen Kalian mau kasih warna apa Nah disini aku mau pakai warna putih aja Nah biar bisa gantinya teman-teman Disini kalian tinggal klik cara edit aja Buat ganti itunya teman-teman Topinya tadi Nah disini kalian tinggal klik aja yang aksesoris Nah disini kalian tinggal ganti aja yang warna putih ya teman-teman Nah jadinya seperti ini ya contohnya Nah ini masih gak kelihatan ya Jadi aku mau atur-atur dulu ya teman-teman Nah teman-teman contohnya seperti ini ya Nah setelah udah seperti ini Ini kan udah pake kerutung ya teman-teman Setelah udah pake kerutung seperti ini Sebenernya kayak gini aja juga cukup ya teman-teman Udah kayak bagus gitu Mau pake baju apapun juga bisa ya teman-teman Kalau kalian udah pake kerutung seperti ini Kalian bebas mau pake baju apapun Pake baju yang ini pun juga bagus ya teman-teman Nah tapi disini aku bakal pake baju yang tadi ya teman-teman Yang aku buat tadi Nah ini maaf ya teman-teman Itu kadang-kadang kayak gini loh teman-teman Jadi rambutnya ini tuh bakal kayak kelihatan gitu loh Nah kadang-kadang muncul seperti ini Tapi ini tuh gak apa-apa ya teman-teman Nah biar bagus nih teman-teman Aku bakal pake baju ini ya teman-teman Nah caranya itu disini kalian tinggal klik Telah kekembaran kita lalu klik cara edit Disini kalian tinggal klik item ya Lalu klik upper body Disini kalian centang di bagian A nya teman-teman Lalu kalian di bagian skill Disini kalian klik yang kurang ya teman-teman Sampai seperti ini Sampai hilang Lalu disini kalian klik menu Klik sistem set Klik menu Klik props Setelah ya Klik props Lalu klik post mode Nah ini tuh karakter kalian sendiri ya Lalu di bagian mode sense speed Disini kalian kurangin sampai 0 ya Selalu disini kalian klik klak kembaran kita Lalu klik kari Setelah itu klik klak lagi ya Jadi harus cepat gitu Oke kita coba ya teman-teman Nah seperti ini Selalu kalian tinggal klik cara edit aja Setelah itu disini kalian klik post mode Lalu disini kalian klik klak daily Lalu kalian scroll ke bawah Disini ada tulisan karakter rotation Dan karakter rotation ya Nah disini kalian tinggal atur-atur aja teman-teman Terserah kalian Pokoknya kalian atur-atur sampai benar-benar ngepas ke itunya ya teman-teman Ketubungnya Oke aku atur-atur dulu Nah teman-teman jadinya seperti ini ya Nah kalau kalian udah kalian atur-atur Kalian tinggal klik aja yang X ya teman-teman Nah jadinya seperti ini tambah bagus gitu kan Jadi kayak punya baju baru Terus tambah hijab ya teman-teman Jadi ini tuh kayak buat lebaran Mungkin bisa ya teman-teman Buat drama lebaran Atau mungkin buat drama Di bulan Ramadan ini ya teman-teman Nah jadinya seperti itu ya Tutorial cara Membuat hijab baru ya teman-teman Sekaligus membuat Baju atau gamis ini ya teman-teman Nah jadinya seperti ini ya Nah dan ini tuh Ini tuh maaf ya teman-teman Ini tadi kurang rapi Di bagian kerutungnya Nah ini kan gak bisa jalan nih Disini kalian gak klik menu Klik props lalu Di bagian post mode Kalian tinggal klik aja Lalu di bagian Matheasin speed disini Kalian tinggal klik aja Ngereset matheasin speed ya teman-teman Nah udah bisa jalankan Tuh bagus banget kan teman-teman Tuh bagus kan Tuh Bisa jalan kan teman-teman Jadi seperti itu ya tuh Bisa jalan kan Jadi kayak punya baju baru Sekaligus hijab baru gitu ya teman-teman Ini seperti ini Bagus kan Tuh maaf ya teman-teman Itu rambutnya kadang-kadang keluar gitu Tapi ini tuh gak masalah ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin segitu dulu aja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya Bye-bye